Di video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana kalian bisa mendapatkan passive income dari Real Estate Investment Trust atau REIT. Video ini sangat cocok bagi kalian yang suka atau ingin memulai investasi di Real Estate atau Property. Sebelum kalian memulai untuk berinvestasi di Property, ada bagusnya kalian menyimak video ini sampai habis. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi, dan jika anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli, 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Saya menemukan passive income ketika saya menjadi investor real estate. Karena ketika saya membeli properti pertama saya, properti ini memberikan saya jutaan rupiah per bulannya, keuntungan setiap bulannya. Dan sampai sekarang saya masih menerima passive income itu. Passive income yang saya dapatkan adalah berupa rental income. Adalah di mana uang daripada si penyewa membayarkan kepada saya karena mereka tinggal di properti saya. Untuk itulah saya suka berinvestasi di real estate karena mendapatkan passive income dalam bentuk rental income. Akan tetapi ada beberapa kekurangan daripada investasi di real estate. Salah satu kekurangan yang pertama adalah kalian membutuhkan uang atau cash yang besar untuk memulai berinvestasi di real estate. Dan yang kedua, kalian harus mengatasi masalah tentang si penyewa. Ketika kita bicara tentang menyewakan properti kita, kalian pusing mencari penyewa yang baik. Dan juga pusing masalah si penyewa itu tidak merusak properti anda. Tentu saja kalian bisa membayar properti agent atau properti manager untuk mengatasi masalah itu. Akan tetapi jika kalian tidak mau menghadapi pusingnya berinvestasi di properti. Yang bisa kalian lakukan adalah berinvestasi di real estate investment trust atau REIT. Yang artinya kalian berinvestasi di perusahaan yang berinvestasi di real estate atau properti. Yang bagus daripada real estate investment trust adalah secara hukum di Amerika. Dimana perusahaan ini harus membagikan 90% keuntungan kepada kalian, si pemilik saham atau shareholder. Jadi REIT itu adalah sebuah perusahaan dimana perusahaan ini berinvestasi di real estate. Dan kalian berinvestasi di perusahaan ini. Dan perusahaan ini berinvestasi di real estate. Kapanpun perusahaan ini profit dari pendapatan rental income atau sewa properti, perusahaan ini harus membagikan 90% profit kepada kalian berupa dividend. Jika kalian ketahui, dividend artinya imbal hasil yang kalian terima sebagai investor karena sudah berinvestasi di perusahaan ini. Ada beberapa contoh perusahaan yang bisa saya berikan contoh. Sekali lagi saya tidak menyuruh kalian untuk berinvestasi di perusahaan ini. Saya hanya memberikan kalian contoh bagaimana passive income ini bekerja. Dan investasi ini ada risikonya dan kalian harus melakukan research kalian sendiri. Jadi ada dua contoh perusahaan yaitu dengan simbol SPG dan NLY. Kalian bisa berinvestasi kedua perusahaan ini melalui e-Toro. SPG adalah perusahaan Simon Property Group. Perusahaan ini berinvestasi di banyak majority property development di US. Perusahaan ini membayarkan 6,5% return atau yield setahunnya. Jadi kalau kalian berinvestasi 10 juta di perusahaan ini, maka kalian akan mendapatkan 650 ribu passive income tanpa melakukan apapun. Dan kalian tidak usah pusing masalah mencari penyewa dan perusahaan ini yang akan menghandle semua masalah ini. Jadi kalian berinvestasi di perusahaan yang investasi di property. Dan yang bagus dari ini adalah perusahaan ini yang melakukan semua kerjaan dari rental, mencari penyewa, dan kalian cuma terima bersih passive income. Perusahaan selanjutnya adalah NLY atau NLE Capital Management. Perusahaan ini melakukan hal yang sedikit berbeda. Perusahaan ini tidak memiliki real asset atau property secara fisik. Yang mereka pegang adalah surat utang. Mereka berinvestasi di commercial mortgage-backed security. Dan mereka membayarkan return sebanyak 11,5% setahunnya kepada kalian. Artinya apa? Jadi kalau kalian berinvestasi 10 juta, maka kalian akan menerima 1,15 juta per tahunnya passive income tanpa melakukan apapun. Yang perlu kalian ketahui adalah, dividend yang semakin tinggi, maka resiko juga semakin tinggi. Janganlah berinvestasi kepada perusahaan yang bergantung kepada dividend yang tinggi. Tetapi berinvestasi kepada perusahaan yang kuat. Untuk itulah kalian perlu melakukan analisa finansial dan juga analisa fundamental. Dengan begitu, kalian bisa berinvestasi dengan aman di perusahaan selama 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Jadi kesimpulannya, dengan Anda berinvestasi di real estate investment trust, Anda tidak membutuhkan uang atau cash yang besar untuk memulai investasi. Anda bisa menerima passive income dari perusahaan yang berinvestasi di real estate dan ini sangat membantu Anda untuk mengurangi resiko Anda. Dan yang terpenting adalah Anda mendapatkan passive income dan tidak usah pusing masalah properti Anda tidak terkelewakan. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula, kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan sub-US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan eToro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di eToro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena eToro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di eToro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang, register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, bagi kalian pemula, eToro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya, tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di eToro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini, ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini, kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. EToro merupakan wasstop shopping. Sampai saat ini, kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini, ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau 1.500 dolar untuk saham Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welka bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh dari eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Terima kasih.